Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama pida saya Sekarang saya berada di stasiun Pasir Jengkol Dan saya juga baru ke stasiun Pasir Jengkol lagi Dan melihat perkembangan reaktifasi jalur KAC Batu Garut ya Nah ini nih yang sudah dicat dan sudah dipasang seperti speaker ya Di samping ini di atas Nah ini nih sudah dipasang speaker Nah ini sudah dipasang speaker dan juga Speaker itu kayaknya untuk pengumuman Kayak di stasiun yang lain Pengumuman kereta api masuk keluarnya ya Nah ini nih Jendalanya juga sudah dipasang ya ini Di stasiun Pasir Jengkol ini Dan nanti saya akan update ke jembatan Cittame ya Jadi saya melihat dari stasiun Pasir Jengkol Langsung ke jembatan Cittame Bukan Ciklang salah Ini nih rumah Pemindahan Sinyal ya atau jalur Nah ini nih Depan atau area Stasiun Pasir Jengkol ini mantap Sangat-sangat bagus Stasiun ini Dan saya lihat waktu kemarin ada karet kereta KLEB Melihat atau melintasi jalur KA Cibatuanaraja ya Kereta KLEB waktu kemarin ya Kayaknya waktu kemarin itu hari Selasa Kalau gak salah Kereta KLEB Turun dari stasiun Wanaraja Sama stasiun Pasir Jengkol Para pegawai melihat Dan juga mencicipi jalur KA Cibatuanaraja Dan waktu kemarin percobaannya Oleh kereta api KLB Dan para pegawai dari stasiun Cibatuan ke stasiun Wanaraja Para pegawai yang waktu hari Selasa ya Yang mengecek dan melihat Jalur yang sudah terpasang di jalur Cibatuan menuju Wanaraja waktu kemarin Oke saya akan lanjut ke jembatan Cittaming ya Dan ini belakang stasiun Pasir Jengkol mantap Kayaknya ini ada AC nya ya Oke sekarang saya berada di samping Jembatan Cittaming ini mantap Sudah dipasang Pinggir pinggirnya sudah dicor juga Mantap kayaknya ini Sudah kokoh ya Jembatannya Dan saya akan lanjut lagi Ngobrol Ngobrol Yang kereta KLB Waktu hari Selasa Kalau gak salah Saya lihat dari live streaming IG nya Kereta api kita ya Yang waktu hari Selasa Melintasi Si Batu menuju Wanaraja Kereta KLB ya Waktu kemarin Saya tidak memvideokan Dan ini Jembatan Cittaming Saya update lagi Ke jembatan Cittaming Sudah lama Saya juga ini baru lihat Jembatannya Sangat-sangat bagus Dan saya juga belum Ke jembatan Cikwang Dan ini PGL nya sudah dipasang Seperti PGL 235 Cibatu Nah ini Kayu yang merah putih ini Untuk palang Kalau ada kereta api masuk Atau melintas Ke PGL ini Jadi ditahan Para Pengendara motor Mobil Dan lain-lain Jadi ditahan Oleh Rejel yang tadi Nah ini Para pegawai Yang sedang Memperbaiki Rel ya Mantap Ini Dan waktu kemarin Lok yang melintas Ke Jembatan ini Saya juga tidak memvideokan Nah ini Sudah dipasang Seperti ini Mantap Ini PGL 23E PGL yang berada Di Jembatan Citaming Sudah dipasang Kayu ini ya Dari depannya juga Itu sudah dipasang Jadi Ada dua Dan saya Dan saya Nanti akan update Lagi Ke jembatan Cikuang Saya belum Dan juga Stasiun Nona Raja Nah ini Ada patok ini Ada nomornya 85 Yang tadi Kayaknya itu Pemberitahuan Masinis Ya Kode Atau Semboyan Kayaknya Saya tidak tahu Nah Ini Mantap Saya berada Di atas Jembatan Citaming Dan juga Ini ada Para pegawai Yang sedang Mengeruk tanah Dan juga Memperbaiki Rel ya Kayaknya Yang di bawahnya Diperbaiki Ini Ke arah Stasiun Pasir Jengkol Jadi Saya Ada Dua Upload Dari Stasiun Pasir Jengkol Sama Jembatan Citaming Nah ini Para pegawai Yang mengeruk Tanah Mantap Ini Pemandangannya Ada Gunung Nah ini Yang di depan Saya Ini EJL Citaming Mantap Di Ke arah Stasiun Anaraja Dan Kereta Pleser Sudah Melintasi Jembatan Ini Juga Sama Waktu Kemarin Nah Saya Sekarang Akan Melihat Kebawah Jembatan Citaming Yang sudah Dicor Mantap Ini Ini Reaktifasi Jalur Kaci Batu Garut Dan 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 juga Ada Alat Berat Besar Di Bawah Satu Beko Itu Di Bawah Saya Dan Saya Akan Coba Mendekat Kebawah Mantap Mantap Ini Pekerjaannya Sangat Cepat Ya Ini Coranya Jadi Besar Sinyal Yang Sudah Terpasang Satu Di Depan Jembatan Citaming Mantap Ini Tanahnya Jadi Luas Waktu Kemarin Saya Kesini Ini Masih Banyak Pohon Pohon Ya Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Nah Ini Alat Berat Ini Yang Standby Di Bawah Dan Jembatan Citaming Yang Lama Tidak Diganti Nah Ini Yang Berkarat Ini Di Bawah Tidak Diganti Kayaknya Ini Masih Kuat Dan Yang Atas Yang Baru Semua Yang Di Bawah Ini Masih Yang Lama Tidak Diganti Nah Ini Jenset Kayaknya Itu Untuk Pengelasan Besi Besi Yang Berada Di Atas Kayaknya Mantap Ini Saya Baru Lihat Jembatan Citaming Sangat Sangat Bagus Dan Saya Belum Melihat Lagi Jembatan Cikwang Nanti Saya Akan Update Lagi Kesana Nah Ini Bawahnya Mantap Dan Saluran Airnya Juga Di Tembok Seperti Itu Nah Ini Seluran Airnya Juga Dikas Tembok Mantap Oke Sekian Informasi Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.